Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu semuanya Hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara mengubah mengubah salam pembuka di bagian course kita Nah, pertama-tama kita harus memilih terlebih dahulu mata kuliah yang akan kita ubah salam pembukanya, begitu disini adalah, misalkan saya mengambil konsep dasar bahasa Indonesia disini kita sudah ada opsi, yaitu mulai dari selamat datang sampai mungkin di tempat Bapak Ibu masih topiknya, topik dari 1 sampai 16 tidak masalah kita ambil di kolom yang paling atas di atasnya ini ya ini ada tambor plus, nah ini di atasnya sini, kalau Bapak Ibu semuanya disini belum muncul tambor edit pastikan disini turn editingnya sudah diganti menjadi turn editing off ya di klik maun nah, sekarang cara mengubahnya adalah Bapak Ibu klik di bagian sini Bapak Ibu ada tombol edit ya pastikan disini lurus dengan kolom yang tidak ada tombol plusnya ya, ini paling atas kemudian disini klik edit section edit section disini akan muncul bagian summary ya di bagian summary ini tadi boleh Bapak Ibu custom ya menjadi selamat datang seperti ibunya saya ataupun dibuat general saja ya, tanpa ada pendahuluan begitu kemudian di bagian summary kita bisa memilih gambar ya disini untuk kita unggah ya boleh foto Bapak Ibu semuanya atau mau gambar yang lain begitu disini kita pilih ya kemudian kita browse repository nah Bapak Ibu semuanya karena disini saya sudah menyiapkan jadi saya tidak perlu mengunggah tapi kalau Bapak Ibu belum siap silahkan di upload a file ya choose file dan seterusnya nah setelah terpilih seperti ini Bapak Ibu semuanya nanti akan muncul opsi ya akan muncul seperti ini ya kita langsung klik select this file ya kemudian ini ada overwrite-nya karena ada text-nya tempat saya kemudian disini bagian discrete-nya silahkan diberi penjelasan ya ini apa itu ini tidak harus penting banget ya tidak penting banget tinggal Bapak Ibu milih saja misalkan 123 kemudian disini resolusinya misalkan mau dibuat 1500 misalkan nah disini 1500 auto size-nya di klik dulu ya jadi nanti di klik disini di belakang akan mengikuti secara otomatis kemudian bottom-nya saya pilih menjadi middle kemudian kita pilih save image nah maka nanti akan tampilannya akan auto size seperti ini kemudian kita save change maka akan otomatis tampil di laman course kita seperti itu oke nah mudah kan Bapak Ibu semuanya selamat mencoba dan selamat mengolah muka dengan lebih baik lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba